Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wasshabihi wa mantam ya'um bi'isan ilah ya mudin amabak Jamaah sholat isya dan insya Allah sholat terawai yang semoga dirahmati Allah Sebelumnya dicek dulu nih suaranya saya sampai ke belakang tidak mas Rizky ya Sampai ya Alhamdulillah berarti mendengar suaranya yang depan ya Kalau belakang dengar otomatis depan lebih dengar lagi insya Allah Ibu-ibu dengar nih Alhamdulillah Ya artinya ketika kita ada program kultum itu tujuannya memang untuk tadi roh kita semua ya Untuk nasihat kita semua sehingga mohon walaupun suasananya panas ngantuk atau apapun Mari kita ambil keberkahan mudah-mudahan Majelis kultum kita adalah majelis yang dinaungi sayap malekat Insya Allah Allahumma amin Karena di dalamnya disuarakan kalimat-kalimat Allah Insya Allah Baik bapak-bapak ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Ada sebuah pertanyaan Yang mungkin ini akan kita rasakan semuanya Terutama biasanya ibu-ibu ini Pertanyaannya simple Saya tanya ke siapa ya Pak Pak Bahyudi Kalau hari pertama bulan syawal biasanya rasanya bagaimana Pak? Seneng ya? Kenapa seneng Pak? Bisa makan Makan opor Makan kupat Masih anget-anget semua Kemudian kita bisa sholat idul fitri Kita bisa ketemu dengan sanak saudara Salaman Rasanya seneng gak? Pasti Hari kedua masih gak? Masih Hari ketiga Opornya sudah mulai habis Kekenyangan Dompetnya dibuka sudah mulai Tipis Hari keempat Lebih parah lagi Hari kelima Ibu-ibu sudah mulai mengeluh Ini makan apa ya? Dicari Gak ada Atau mungkin cucian sudah mulai numpuk Saudara sudah pada pergi semua Tinggal disisakan Yang di rumah mungkin ya Jadi rasanya kok sedih sekali Datang ke mesin sepi Gak ada orang Rasanya gimana juga? Rasanya sedih ya? Sedih Rasanya ada sesuatu yang hilang Padahal baru berlalu Empat atau lima hari yang lalu Kita ramai di masjid Ini sebuah renungan ya Untuk kita semua Nah ketika Yang dimunculkan Di WA-WA Kok Permasalahan seperti itu? Yang tadi Opornya sudah mulai Sampai akhirnya apa itu? Postingannya banyak banget ya Cucian numpuk dan lain-lain Dompet mulai tipis Itu kayaknya kok setelah Ramadan Kok ngenes sekali ya? Sesusah banget kayaknya Kayaknya Nah sekarang Kita perlu Gimana sih ya Tipnya agar Setelah Ramadan Setelah hari pertama Dikurasi awal Tiga dan serucin itu Kita tetap semangat Begitu loh Jadi Postingan-postingan Seperti itu Kayaknya kok membuat kita Jadi Jadi apa ya Tambah sedih gitu ya Kayaknya gak perlu baca Postingan seperti itu deh Agar kita tetap semangat Begitu Nah Ada sebuah tip Kita Bagaimana Menjadikan Ramadan itu Semangat kita Masih seperti Ramadan ya Walaupun mungkin Berkurang Kita mengambil Dari surat An-Nasr Ayat 1-3 Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim Apabila Telah datang Pertolongan Allah Dan kemenangan Ini maksudnya Ayat ini apa ini Ayat ini Menjelaskan Tentang perjuangan Rasulullah Dulu Dalam Memperjuangkan Islam Itu Puluhan tahun Bertahun-tahun Sampai Akhirnya Datang Kemenangan Dan Kemenangan itu Berkat Pertolongan Dari Allah Perjuangan Yang terus-menerus Yang luar biasa Dan bantuan Pertolongan Dari Allah Sehingga Memperoleh Kemenangan Kemenangan Yang luar biasa Sampai Akhirnya Mungkin dari Perang-perang Bandar Uhud Dan seterusnya Sampai Terakhir Katu Mekah Penaklukan Kota Mekah Maka ketika itu Ayat kedua Tadi Dan Kamu Lihat Manusia Masuk Dalam agama Allah Berbono Bono Berame Rame Nah ketika Setelah Penaklukan Mekah Manusia itu Rame-rame Masuk agama Islam Sampai Islam tersebar Di seluruh Menjuruh Dunia Nah ini adalah Sebuah Kemenangan Sebuah Kemenangan Dan diingatkan Di ayat Terakhir oleh Allah Supaya kita Tidak terlena Dengan Kemenangan Yaitu Fasad B Sucikan Allah Bi Handi Dan Pujilah Allah Biham Di Wastafir Dan Beristikfar Dan Sesungguhnya Allah Maha Menerima Tawbat Berarti Supaya Tidak Terlena Dengan Kemenangan Kita Disuruh Untuk Mensucikan Nama Allah Yaitu Bertasbir Bertahmid Dan Beristikfar Mensucikan Nama Allah Itu Maksudnya Adalah Kita Supaya Tidak Menyekutukan Allah Tidak Syirik Kemudian Apa tadi Memuji Allah Karena Allah Sudah Memberikan kita Pertolongan Sudah Memberikan kita Reski Maka kita Mencari Reski Dengan cara Halal Dan Mensyukuri Reski Itu Kemudian Beristikfar Karena kita Yakin Kita Banyak Dosa Maka Kita Harus Meminta Tawbat Meminta Ampun Kepada Allah Itu Kunci Kemenangan Maka Kalau kita Kaitkan Dengan Ramadan Dengan Perisiwa Ini Maka Sungguh Allah Sudah Memberikan Kesempatan Di Bulan Ramadan Pada Kita Semuanya Yaitu Dengan Kesempatan Untuk Berjuang Melawan Hawa Nafsu Di Bulan Ramadan Kalau Kelasnya Kita Tentunya Tidak Sekedar Berjuang Untuk Supaya Tidak Batal Itu Kelasnya Anak Anak Kalau Kelasnya Pak Isan Lebih Lebih Jangan Hanya Sekedar Membatal Puasa Tapi Kita Harus Cari Pembatal Pahala Puasa Bukan Hanya Sekedar Batal Puasa Kalau Batal Puasa Hanya Ada Tiga Makan Minum Dan Khusus Dewasa Berhubungan Suami Istri Itu Tiga Tapi Kalau Pembatal Pahala Kan Banyak Sekali Maka Ini Perjuangan Dan Itu Sudah Ditolong Oleh Allah Dengan Kondisi Ada Dua Musuh Kita Yang Dilepahkan Satu Musuh Kita Siapa Hawa Nafsu Hawa Nafsu Sifatnya Kuat Enggak Kuat Tapi Bodoh Betul Kuat Tapi Bodoh Kuat Banget Manusia Itu Kalau Tidak Dibudan Kuasa Hawa Nafsunya Kuat Banget Lihat Youtube Yang Dilihat Mampir Kemana Mana Itu Hawa Nafsu Tapi Lemah Eh Maksudnya Bodoh Kuat Tapi Bodoh Karena Kadang Ketika Kita Kita Enggak Bisa Menggunakan Akal Sehat Kita Ketika Sudah Seperti Itu Musuh Yang Kedua Seton Seton Sifatnya Apa Lemah Tapi Cerdas Lemah Tapi Cerdas Dia Sebenarnya Perangkamnya Lemah Tapi Dia Cerdas Luar Biasa Jadi Boleh Menggoda Manusia Sampai Luar Biasa Seperti Itu Jadi Dan Ini Di Bulan Ramadan Hawa Napsu Dilemahkan Setan Setan Dibelenggu Ini bentuk Pertolongan Allah Maka Kita Merasakan Ketika Bulan Ramadan Lebih Mudah Menjalankan Amalan Itu Buktinya Maka Ketika Kita Berjuang Seperti Ini Kemudian Kita Memperoleh Kemenangan Bentuk Kemenangannya Apa Di Anguni Dosanya Ditambah Pahalanya Itu kan Harapan Kita Ketika Selesai Nanti Tanggal Satu Sawal Kita Bisa Menikmati Kemenangan Itu Mudah Mudah Kita Di Amuni Dosanya Dan Ditambah Pahalanya Ini Kemenangannya Dan Belajar Dari Ini Supaya Nanti Setelah Ramadan Berlalu Satu Atau Dua Sawal Berlalu Maka Sedegeralah Kita Tidak Terlena Dengan Kemenangan Kita Kesepenangan Kita Ketika Hari Raya Jangan Sampai Nanti Apa Dimakan Terus Kesana Kemari Hura-hura Dan Lain-lain Sampai Lupa Untuk Tadi Bersikir Bertasbir Bertahmin Dan Beristighfar Ini yang Harus Kita Lakukan Setelah Itu Maksud Kita Harus Banyak Mencucikan Allah Memuji Allah Dan Beristighfar Dan Lanjutkan Dengan Amalan Amalan Seperti Bulan Ramadan Sanggup Enggak Sanggup Kita Sebelas Rokaat Sanggup Enggak Sanggup Tapi Minimal Kualitas Dan Kualitasnya Tentu Berbeda Tapi Tetap Ada Salat Salat Malam Walaupun Dua Tahajud Satu Mitir Boleh Boleh Walaupun Hanya Satu Mitir Saja Boleh Silahkan Praktikan Kemudian Kemesjid Nah Ini Usahakan Tetap Kemesjid Bertahan Walaupun Datang Terlambat Yang penting Kemesjid Dulu Kemudian Baca Quran Kalau Biasanya One Day One Juz Kalau Di Luar Quran One Day One Sip Satu Hari Satu Halaman Gak Apa-apa Tapi Terus Berlangsung Ligit Pagi Ligit Sore Infat Yang Mungkin Di Bulan Ramadan Bisa 10.000 Tiap Hari Minimal 1000 Tapi Terus Menerus Kontinu Insyaallah Itu Akan Membantu Kita Untuk Istiqomah Agar Kita Tetap Merasakan Spirit Seperti Bulan Ramadan Walaupun Berbeda Kualitas Dan Kuantitas Insyaallah Itu Saja Yang Bisa Kami Sampaikan Intinya Mari Kita Persiapkan Tinggal Dua Hari Ini Waktu Spesial Kita Tidak Terlena Tetap Kita Semangatkan Untuk Mengisi Aktivitas Bulan Ramadan Dan Nanti Setelah Sawal Kita Tetap Melanjutkan Walaupun Mungkin Seara Kualitas Atau Kualitas Berbeda Tetap Dilanjutkan Baik Itu Saya Sampaikan Mohon Maaf Jika Banyak Kurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih